Intro Kenapa sebuah negara memindahkan ibu kotanya? Bisa jadi karena mereka mengharapkan beberapa jenis keuntungan politik, sosial, atau ekonomi. Intro Mereka berharap bahwa ibu kota baru pasti akan berkembang dan menjadi tempat yang lebih stabil. Intro Nah, dalam video ini kita akan bahas beberapa negara yang memindahkan ibu kotanya, terutama di era pasca Perang Dunia Kedua. Yuk kita mulai! Intro Sejak 1946 sampai dengan 2016, setidaknya ada 16 negara yang memindahkan pusat pemerintahannya. Ke 16 negara tersebut, ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Tentunya masing-masing negara punya alasan kuat kenapa ibu kota mereka harus berpindah. Sekarang kita akan bahas negara yang bisa dikatakan sukses dalam memindahkan ibu kota negara mereka. Nah, enaknya kita bahas satu persatu aja ya. Intro Brazil, Rio de Janeiro ke Brasilia Pada tahun 1960, Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke sebuah kota baru yang terletak di tengah-tengah negara tersebut. Brasilia Ya, Brasilia dirancang dan dibangun di atas tanah kosong di dekat pusat negara itu pada tahun 1950-an. Brazil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia untuk menegaskan kemerdekaannya. Menukar ibu kota warisan kolonial di pinggir pantai dengan ibu kota yang ada di pedalaman. Meskipun bisa dikatakan terpencil, lokasi ibu kota baru memungkinkan awal yang baru serta peluang untuk mengembangkan wilayah tersebut. Intro Beberapa pihak di Brazil ingin memindahkan ibu kota Brazil dari pantai. Mereka percaya Rio sudah terlalu ramai dan terlalu terbuka untuk serangan dari kapal musuh. Brasilia berada di dataran tinggi besar atau Plato sekitar 1.200 km dari Rio. Pemerintah Brazil mengadakan kompetisi untuk perencana dan arsitek kota tersebut. Tantangan yang dihadapi pemerintah Brazil dalam 5 tahun pertama pembangunan ibu kota baru tersebut adalah harus membangun dari nol dan tidak adanya penghuni. Bayangkan bandara terdekat saat itu jaraknya lebih dari 160 km. Pemerintah juga harus memindahkan penduduk selain membangun berbagai infrastruktur dari awal. Penduduk yang pertama kali di sana adalah para pegawai pemerintahan dan pekerja yang turut membangun kota Brasilia. Cerita Brazil adalah cerita sukses bagaimana pemindahan ibu kota berhasil membuka wilayah ekonomi baru dan pemerataan penyebaran penduduk. Saat ini, Brasilia menjadi kota terbesar keempat di Brazil setelah Rio de Janeiro, Sao Paulo, dan Salvador. Serta memiliki pendapatan perkapita tertinggi di Brazil. Daerah sekitar atau wilayah satelit pun turut berkembang. Pakistan, Karachi ke Islamabad Ibu kota Pakistan dipindahkan dari Karachi ke Islamabad pada tahun 1961. Alasan pemindahan ini diambil dari keputusan komisi negara itu yang menyebut Karachi sudah tidak dapat lagi menjadi ibu kota. Wilayah Karachi yang berada di pinggir pantai saat itu dianggap sudah tidak terkendali walaupun berkembang menjadi kota dagang dan kota bisnis. Dalam prosesnya, kota Islamabad dibangun dari nol di mana kantor pemerintah serta rumah untuk karyawan dibangun karena tidak ada bangunan yang tersedia di lahan kota tersebut. Saat ini, Islamabad telah berkembang menjadi ibu kota modern dengan berbagai fasilitas untuk warganya. Islamabad yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya adalah kota Islam ini memiliki arsitektur kombinasi antara tradisional Pakistan dan modern. Secara ekonomi, kota ini juga memiliki peran yang signifikan. Di mana meskipun populasinya hanya 0,8 persen dari seluruh populasi di Pakistan, tetapi Islamabad menyumbangkan 1 persen GDP dari Pakistan. World Bank Doing Business Report of 2010 juga menempatkan Islamabad sebagai kota terbaik untuk memulai bisnis di Pakistan. Kazakhstan, dari Almaty ke Astana atau Nur Sultan Kazakhstan melakukan pemindahan ibu kota dari Almaty ke Astana pada tahun 1997. Hal ini dilakukan akibat kepadatan Almaty yang juga berfungsi sebagai pusat perdagangan di negeri Asia Tengah itu. Lokasi Almaty yang dikelilingi pegunungan itu juga rentan di guncang gempa, sehingga dapat membahayakan posisi ibu kota. Selain itu, ibu kota lama Kazakhstan terletak di bagian selatan yang menyulitkan proses administrasi pemerintahan. Berdasarkan alasan-alasan itu, dipilihlah wilayah baru yang terletak di tengah-tengah negara, yang dianggap lebih strategis untuk menjalankan administrasi pemerintahan dan mempermudah komunikasi pemerintah pusat dan daerah, serta memungkinkan ibu kota untuk terus berkembang. Terkait pengembangan kota, pemerintah Kazakhstan juga percaya bahwa pemerataan ekonomi lebih mudah dilakukan dengan pemindahan ibu kota, karena adanya perpindahan tenaga kerja dari seluruh provinsi. Selama hampir 22 tahun, sejak relokasi ibu kota, investasi di Kazakhstan kian tumbuh dengan porsi sebesar 10% atau mencapai 47 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara 660 triliun rupiah. Pada tahun 2018, Astana menyumbang 9,8% dari total produk domestik bruto atau PDB dari Kazakhstan. Pada tahun 2019, nama Astana diubah menjadi Nur Sultan untuk menghormati Nur Sultan Nazarbayev, presiden Kazakhstan yang memimpin perpindahan ibu kota tersebut. Dari hanya ribuan penduduk, kini Nur Sultan dihuni 1,1 juta jiwa atau sekitar 5,9% dari total 18,5 juta populasi Kazakhstan. Nah, itulah tiga negara yang bisa dikatakan berhasil dalam melakukan pemindahan ibu kota negaranya. Eh, tapi ada yang gagal nggak ya? Penasaran? Simak terus channel ini, karena kita juga akan bahas negara yang bisa dikatakan gagal ketika memindahkan ibu kotanya. Ditunggu ya! Salam! Terima kasih telah menonton!